Ya, selamat malam Sobat Medkom dimanapun berada Kembali lagi kita berjumpa di Ngobras Ngobrol asik di iglivemedkom.id Nah, buat Sobat Medkom yang ingin bertanya-tanya Langsung dengan narasumber kita bisa langsung tulis di kolom komentar Apa yang ingin ditanya Nah, tema kita pada malam hari ini adalah Membangun jiwa sosial di tengah pandemi Kita tahu banyak mungkin rekan-rekan kita Atau teman-teman kita yang mengalami terdampak Ataupun membutuhkan bantuan Nah, bagaimana nih cara kita untuk tetap membangun jiwa sosial kita Supaya juga di masa pandemi ini kita bisa melakukan sosial Kepada siapapun yang membutuhkan Nah, malam hari ini juga spesial Karena kita akan ngobrol-ngobrol Dengan mungkin sudah tidak asing lagi Ya, kita akan ngobrol dengan Bang Andi Noya Iya, seputar juga nanti Menceritakan tentang Bagaimana Membangun platform sosial ya Benih baik Nah, untuk teman-teman silahkan kalau mau Nanya-nanya langsung di kolom komentar Tentang Iya Halo Halo Bang Andi Akhirnya Sobat Medkom Kita sudah bersama dengan Bang Andi Noya Apa kabar Alphan? Aduh Terima Puji Tuhan Bye Keblokan dulu Keblokan Iya, gak apa-apa Bang Andi Jadi harus muter-muter dulu Iya Gimana-gimana cerita Iya Bang Andi Sehat Bang Andi ya Di masa pandemi seperti ini Sehat, sehat Jadi siapa yang Tonton kita hari ini? Wah, udah banyak nih Bang Andi Dari tadi nih udah Ada Mama Sinta 341 341 342 Sekian Nah, Bang Andi Ya, apa kabar? Sugito Nah, teman-teman Sobat Medkom Sambil berjalan nanti bisa langsung bertanya Ataupun menanyakan Tema kita hari ini kan Membangun jiwa sosial di tengah pandemi nih Mungkin teman-teman bisa langsung tanya Nanti kita sambil ngobrol juga Kita sisipkan pertanyaan untuk Bang Andi nih Jadi Bang Andi, sehat ya Bang? Apa kabar nih sekarang? Sibuk apa nih Bang sekarang? Sibuk menggalang dana Untuk membantu saudara-saudara kita Yang terdampak oleh COVID Baik kesehatan Maupun dampak ekonomi Ekonomi Oh gitu Bang ya Iya Bang Oke Bang, sebelum kita bahas-bahas Lebih lanjut lagi Soal membangun jiwa sosial di tengah pandemi ini Mungkin Sobat Medkom pengen tau nih Bang Bagaimana sih Karir perjalanan jurnalistik Bang Andi nih Karena kan dulu Bang Andi Kalau gak salah sempat sekolah di STM ya Nah bagaimana tuh ceritanya Bisa nyemplung di dunia jurnalistik gitu Bang Mungkin bisa di-sharing dulu Bang STM itu sekolah tanpa mikir SMK SMK jurusan Oh SMK ya Mohsen Oh mesin Untuk Mirahung Ya silahkan Ada Mirahung ini Ya lu Pak Mirahung Lu kan biasa ini Ini mitra untuk juga berbuat baik ini bersama Mirahung Oh ya 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 Desain Iya Bang, silahkan Bang Ya artinya dari kecil sebenarnya guru ku kan bilang bahwa aku punya bakat menulis Karena itu cocoknya jadi wartawan Nah tapi orang tuaku kan gak mampu sekolahin aku lebih tinggi dari setara SMA Jadi dimasukin ke STM Supaya kalau nanti ya bekerja Jadi gak akan Langsung kerja gitu ya Gak akan mungkin melanjutkan sekolah lebih tinggi dari STM Nah itu yang terjadi Tapi ya karena aku pengen jadi wartawan Jadi tamat STM Ayah udah meninggal kan Jadi aku harus berjuang Untuk bisa jadi wartawan caranya gimana Masuk sekolah tinggi publisistik Nah dibayarin kakak Dibayarin kakak Tapi ya patungan lah Di kampus aku jualan kartu ucapan Zaman dulu kan belum ada itu namanya Kalau mau ngirim Mengirim kartu Nah aku bikin tuh kartu Terus jual di kampus Harganya 3500 Nanti kalau lebaran Wah ordernya Sampai aku begadang-begadang Aku gambar Beli kartu di blok MC itu kan Aku gunting-gunting sendiri Aku gambar pakai cat air Nah kemudian aku jual di kampus Kalau ulang tahun Lebaran Tahun baru Natal Itu masuk-masa kanan gitu Banyak orderan masuk ya Banyak orderan Itu ceritanya Akhirnya Ya memang gak Gak selesai sih Mau dibilang drop out Ya drop out Karena waktu itu kan Kebetulan sudah jadi Part timer untuk Buku apa dan siapa Terbitan tempo Majalah tempo Nah aku kerja disitu Pas tingkat tiga udah Lebih baik kerja aja Akhirnya kerja aku Terus ya Direkrut Ada yang Waktu itu Orang-orang tempo Bikin Koran Bisnis Indonesia Nah Ada yang namanya Sudah kamu ikut Saya aja ya Kita mau bikin koran Akhirnya aku ikut Jadi wartawan Sampai hari ini Berarti gitu Begitu sobat netkom Jadi Berawal dari hobi Bang Andi menulis Dan melihat ada potensi Untuk Ini jadi diarahkan Untuk menjadi wartawan gitu Bang Andi Ya Betul sekali Nah Bang Andi Bang Andi kan juga Sempat menjadi Pemrat Metro TV Nah Ada gak sih mas Bang bisa di sharing ke kita Ada pengalaman manis dan pahit Apa sih mas Bang selama menjadi Pemrat Metro TV Tentukan dulu Mau panggil aku mas Atau bang 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 Andi aja Selip tadi mas Eh mas lagi Bang Bang Andi Bang Andi Om Andi Om Andi Bari-bari kepleset ya Om Andi aja Iya Om Andi Jadi Menariknya adalah Metro TV itu kan TV berita pertama Di Indonesia Ya Karena dulu TV-nya TV umum Kemudian ada Jam-jam Program berita Nah ini gak Ini 24 jam Nah itu juga baru Kemudian Memilih Berita Nah itu juga baru Ya Jadi bagaimana kita Waktu itu yang kita kenalkan CNN ya CNN Internasional Nah bagaimana kita menjadi CNN Seperti itu Di Indonesia Waktu itu belum ada Yang kepikiran Karena Pemahaman orang Waktu itu ya Itu waktu itu Artinya 1999 Kalau orang beli Televisi itu kan Mau hiburan Bukan mau nonton Berita Gitu loh Jadi Dianggapnya nih Kalau bikin Kora Bikin TV berita Itu pasti gak akan Ditonton orang Udah pasti mati lah TV ini Nah Tapi untungnya Untung Kalau bilang untung ya Bahwa Pas metro Muncul Ya Pas ada Bom Natal Itu tahun Desember 2000 Eh 2000 2000 Desember Itu pas Malam Natal Tanggal 24 malam Itu bom ada di 7 lokasi Di Jakarta Meledak Ada yang di gereja Ada yang di sini Wah itu peristiwa besar Dalam sejarah bangsa Indonesia Karena Selama ini kita gak kenal Bom Berikutnya baru ada bom Di BEJ Bom di Apa Hotel Ada 2 hotel Di CSBD Ada di lain-lain Nah Ini dulu belum ada Jadi semua heboh Untung lagi Kalau mau dibilang untung Kami udah latihan Jadi udah latihan Live Gitu loh Latihan Siaran Jadi waktu itu Kami udah latihan Dari mulai November Akhir Nah begitu Natal itu Kami memang lagi liputan Di jalan-jalan Tiba-tiba Meledak ini Jadi kami pertama kali Dalam sejarah Televisi Indonesia Melakukan liputan langsung Pada saat peristiwa Sedang terjadi Nah Ini kan heboh Jadi semua orang Yang sudah tahu Channelnya Metro TV Waktu itu Saling berkomunikasi Eh nonton Metro Nonton Metro Metro apa Metro apa Metro apa Kan belum Belum banyak dikenal Karena kami masih Percobaan Tapi dengan begitu Makin banyak orang tahu Bahwa Metro TV Memberikan Atau melaporkan Secara langsung Pada saat kejadian Kemudian Yang kedua Membuat Kemudian Metro Naik kembali Adalah Peristiwa Pesawat Nabrak Gedung Kembar Di Di WCG Amerika Nah itu kan Peristiwanya Nah kami Waktu itu Sempat Sebelum Tabrakan yang kedua Metro udah live Jadi dibawakan Oleh presenter Bahwa ada peristiwa Seperti ini Tau-tau Nabrak Boom Nah itu kan Hemor Walaupun kita Waktu itu Ngambilnya dari CNN Aku sebagai Pembang Janji yang kita Hanya 3 menit Boleh Tapi ini aku Selama-lamanya Waktu itu Nah kemudian Yang ketiga Peristiwa turunnya Atau lengsarnya Gusdur Itu peristiwa Politik besar Nah dengan demikian Orang merasa Oh iya ya Televisi berita Penting juga Akhirnya Metro dikenal Dan ya yang Meramalkan Metro Akan mati Ternyata sampai hari ini Masih ada Artinya berita Dibukan oleh masyarakat juga Oke Om nih ada yang Mulai tanya lagi nih Iya Dari Sobat Medkom Dari Mama Sinta Kat Mama Sinta Sinta Bang Andi Nanya dong Asal sebenarnya Dari mana sih Masalahnya setahu saya Fam atau Marga Nanlohi Itu kalau ngesal Dari Maluku ya Iya Itu 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 Maluku Maluku Selatan ya Kalau Noya itu Maluku Cuma ayahku ini Lama di Ternate Ya Di Ternate itu Sehingga kalau ada orang tanya Kamu Ambon Ambon Iya Noya itu dari mana Ya pasti dari Maluku Dari Holaliu Asal desanya Holaliu Tapi Ayah saya Untuk membedakan Noya yang mana Bilang aja Noya Ternate Karena orang tua Jadi betul Dari Maluku Selatan Orang Ambon Orang Ambon Itu terjawab ya Mama Sinta Iya Nah Om Andi Om Andi kan sudah bisa Bisa dibilang Sudah mencicipi berbagai level lah Di pekerjaan Nah Sampai sekarang nih om Apa ada cita-cita yang belum kesampaian nih om Cita-cita yang belum kesampaian adalah Pensiun Mau tinggal di desa Desa aku mimpi Oh gitu Kenapa om Karena Tinggal di desa Kenapa om Karena emang sudah hektik di kota Atau seperti apa om Nggak tahu ya Aku punya kerinduan ya Mungkin karena aku pernah tinggal di Malang Rumahku itu udah dekat sungai Banyak pohon-pohon bambu Dan aku tinggal di situ Terus kemudian Aku waktu di Surabaya Itu suka bolos Bolosnya tuh Mainnya ke sawah Dulu Wonokromo dan sekitarnya Wonocolo itu Itu sawah aja Sama Rail Kereta Api Jadi aku menyusuri Rail Kereta Api Main di sawah Jadi Kenangan masa kecil ya Dan aku pernah baca satu komik Judulnya kalau nggak salah Rio Anak Rimba Kalimantan Nah aku pengen jadi Rio Itu Tarsannya Indonesia Jadi Rio ini Rio punya ibu Bapaknya meninggal Kemudian kawin sama Suami baru Jadi dia punya bapak tiri Bapak tirinya tuh kejam sekali Suka ngumpul dia Suka nyiksa dia Nah ini dia di Jawa ya Kalau nggak salah Dara Surabaya Atau Madura Karena itu ada Kapal dari Madura Kalau nggak salah Dia ikut kapal itu Nah dia punya peliharaan monyet kecil Nah aku lupa nama monyetnya Tapi disayang-sayang Akhirnya karena dia nggak tahan Atas siksaan Bapaknya Akhirnya Rio Bawa keranya Dia naik Atau menumpang kapal Tradisional Yang bawa Biasanya bawa Balok-balok kayu Bawa Sembako Itu sampai Akhirnya dia Ke Kalimantan Nah di Kalimantan Dia nggak kenal siapa-siapa Akhirnya dia masuk ke hutan Dan singkat kata Dia jadi Tarsan Jadi dia jadi Anak rimba Kalimantan Nah disitu dia ketemu gajah Dia ketemu Tarsan ceritanya Nah aku membayangkan Ini kan anak-anak kecil ya Seumur Aku 12 tahun Aku bilang Wah keren betul Jadi aku bikin ketepel Dari Biasa Yang paling kuat Ketepel itu Dari pohon Bambu Bambu biji Eh Jambu Jambu biji Nah itu pas tangkenya Begini kita potong Jadi ketepel Nah aku lihat Rio kan Yang ngalungin Ketepelnya di dada Gitu kan Terus dia merantun Nah aku pakai gitu Aku bolos sekolah Masuk ke Sawah-sawah Nah kenangan masa kecil ini Menurut aku Indah sekali Sehingga aku merindukan Satu hari kelak Kalau aku pensiun Aku mau tinggal di desa Dan aku sudah beli tanah Di sebuah desa Di Jawa Tengah Dan itu di depan Jadi sudah persiapan gitu ya Iya Depan tanah itu ada Sawah Ada sungai Terus dari situ ada kelihatan gunung Gunung apakah gerangan Kalau aku sebut gunungnya Semua orang tahu Dimana itu Gunung apa Gunung Selamet Nah Tahu Gunung Selamet Coba siapa yang bisa Gunung Selamet itu Tuh Nah sobat netkom tuh Ditanya sama Om Andi Dimana tuh Gunung Selamet Letaknya tuh Aku sebut ada tempat Wisata disana Namanya Batu Titik-titik Nah Tuh ada Ada clue nya tuh Istrinya orang Jawa Batu titik-titik Mama Sinta Tanya lagi Mama Sinta tanya lagi Istrinya orang mana tuh Om Ya Ini Orang Jawa Jateng Tapi Jateng Jateng Nah Lagi spesifik lagi Aku kan tadi udah di Jawa Tengah Terus di Jateng Ya bener Oke Apa lagi pertanyaannya Ya Ini Om Andi Kan Om Andi juga dikenal luas nih Sebagai host di KKND kan ya Nah Dan program KKND juga kan terkenal Juga menginspirasi banyak orang gitu Hal yang paling berkesan apa sih Om Andi Yang paling berkesan gitu di Selama membawakan KKND Oh hampir semua berkesan Tapi mungkin Secara berdirinya KKND Foundation Karena itu awal mulanya Aku menyadari Bahwa sebuah program televisi Itu bukan cuma bisa menghibur ya Tapi baru sadar Oh bisa menginspirasi orang Untuk berbuat Tapi kemudian lebih dari itu Ternyata bisa mendorong orang Untuk melakukan aksi kebaikan Nah karena itu aku udah mulai Bisa bahasa Jawa Oh saket Kulot yang Sampai 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 Tuh Langsung dijawab tuh Menjawab Iya Tapi Jawanya Jawa Stropoyo Tengok Aku Ini gak bisa Kromo inggil Oh sakit tako nih ya Nah Aku Melihat bahwa Sebuah program itu Ternyata mampu mendorong orang Untuk melakukan action Ya aksi nyata Nah itu kemudian lahir yang namanya Key Candy Foundation Jadi Key Candy Foundation dari situ banyak sekali ya Kegiatannya ada kaki palsu Nah ini juga Berkaitan dengan cerita sugeng yang miskin Tukang loper susu Bikin kaki palsu untuk menolong orang-orang Ya di Key Candy juga nanti Googling atau browsing bisa lihat Kemudian ada sepatu untuk anak Indonesia Sepatu untuk anak-anak sekolah miskin Ada bola untuk anak-anak pemain bola di kampung Di desa Terus operasi Katara Aku kan ketua komitematan nasional ya Kemudian ada juga buku Udah pasti dalam buku ya Buku kita lagi bagi Untuk anak-anak di taman bacaan Masyarakat ya Dan banyak lagi ada operasi Sumbing ya bersama media grup tentu Terus kemudian Apa lagi terlalu banyak Sepatu bola ini Ya itu yang membuat aku Merasa berkesan sekali Ternyata Apa Dulu masa lalu aku kan miskin ya Susah Ternyata melalui sebuah program televisi Tuhan kasih kesempatan aku Untuk menolong orang-orang Saudara-saudara kita Dan keluarga tidak mampu Jadi Aku bisa merasakan Bisa berempati Apa yang aku alami dulu Itu bisa terjadi pada siapapun juga Tapi dulu kan aku gak tau Siapa yang bisa menolong Nah mudah-mudahan ini bentuk Dendamku Agar Tidak ada Anak-anak Indonesia Merasakan apa yang aku rasakan dulu Gitu Cerita Oke Baik om Berarti memang kalau berbicara Apa yang paling berkesan Hampir semuanya berkesan om ya Kalau narasumbernya Itu kan sudah diseleksi Narasumber Narasumber ya Iya Nah Berbicara ini om Menolong-menolong orang Di masa pandemi ini Saat ini juga kan Bang Andi sudah menerikan Platform sosial benik baik ya om ya Itu bisa diceritakan kan om Itu seperti apa sih Platform sosial itu Benihbaik.com Ya Jadi ini berkaitan juga dengan Cita-cita aku awalnya Mau pensiun tadi Kan udah di utara kan Udah bilang Dan semua orang kan gak setuju Katanya gak boleh Gak boleh pensiun Ya Termasuk saya juga dong Gak and foundationnya juga Nanti tutup dong Gak and foundation ini kan Diibaratkan Ya Jembatan kebaikan Waktu itu Ya Sekali lagi aku jelasin Kenapa disebut Jembatan kebaikan Karena ini mempertemukan Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Uluran tangan Dengan saudara-saudara kita Yang tergerak hatinya Untuk menolong Nah aku menjadikan KKD foundation sebagai jembatan Mempertemukan mereka Sehingga bisa saling Tolong-menolong ya Kemudian Ketika aku mau Pensiun Orang ribut Nah ini gimana nih Masa jembatannya Mau dibakar Mau diputusin Nah lalu siapa Yang mempertemukan Orang yang membutuhkan Pertolongan Dengan orang yang Mau menolong Aku lagi mikir-mikir gitu Eh ketemu temen Dia bilang Bang Ade jangan pensiun Dulu Nanti ada waktunya Kalau mau pensiun Tapi sekarang jembatannya Kita benerin dulu Aku bilang Gimana Iya aku ngerti Dia mengerti teknologi digital Coding Aku bikinin platformnya Bang Ade jangan pensiun Tiga tahun dulu Kita urus dengan baik Kalau jembatannya udah kokoh Udah kuat Nah Bang Ade mau pensiun Silahkan Karena jembatannya ini Akan bisa terus Bekerja Dilalui oleh Orang-orang yang tadi Jadi aku sedang Ibaratnya Sedang Apa ya Membangun jembatan ini Supaya kokoh Mudah-mudahan Melalui jembatan ini Yang Ini sebuah platform Crowdfunding Ya Kalau dulu Kalau Key Candy Foundation Kan orang harus cari Andi Noya dulu Ketemu Bang Ade Saya boleh gak Minta bantuan Apa misalnya Kalau saya bisa bantu Saya bantu Saya cariin Orang yang bisa bantu Itu tadi jembatan Atau Orang yang mau berdonasi Dia bilang Andi Noya Aku mau cari Susah betul Aku mau berdonasi Misalnya kan Nah Kalau aku tanya Donasi untuk apa Terserah Atau Bisa gak untuk ini Bisa gak untuk itu Nah sekarang Melalui Benef by Dot Kau udah gak perlu Ya Gak perlu nyari Andi Noya Baik untuk minta tolong Maupun menolong Udah Gak perlu Gak perlu Anu aja Gak perlu cari Andi Noya Nah Ini memudahkan orang Untuk saling tolong-menolong Dengan platform Bisa milih juga Dengan klik Benef by Dotcom Aku mau bantu Anak-anak kanker Oh banyak Disitu Aku mau bantu Musola Pembangunan musola Bisa masjid Bisa gereja Jadi udah 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 spesifik gitu Amin ya Mau bantu apa Sudah ada Spesifik gitu ya Hampir 700 Ya 700 Kempen Atau penggalangan dana Di Benef by Dotcom Misalnya untuk Covid kemarin Ya Kita punya sekitar 170 Penggalangan dana Ya Dan itu mampu Mengumpulkan hampir 35 miliar Ya Untuk membantu Saudara-saudara kita Dalam Durasi berapa Dalam waktu berapa Belum Belum sampai 2 bulan Itu sudah tercapai Nah ini menunjukkan Bahwa Banyak orang baik Di Indonesia Banyak orang Yang melas asi Yang dermawan Yang mau menolong Sesama Nah itu Itu menunjukkan Kalau kita lihat Di Covid ini Bangkitnya Solidaritas Bangkitnya Apa Kebiasaan gotong royong Ya Bangkitnya semangat Untuk saling Menolong Itu terasa sekali Di tengah Covid Seperti ini Dan itu kekuatan Bangsa Indonesia Sehingga bagi yang Cemas Yang deg-degan Yang stress Yang mulai frustrasi Karena Covid Tidak selesai-selesai Harusnya tetap Optimistis Karena bangsa kita Ini bangsa yang Luar biasa Sehingga kita Yakin Bahwa Indonesia Kenapa melalui Masa-masa sulit Seperti ini Iya Jadi om Kalau orang yang mau Memberikan bantuan Bisa langsung Klik benibaik.com Di sana sudah ada Tata caranya Seperti apa Dan pilihan Untuk membantunya pun Sudah dijabarkan Dan karena ini Banyak Menggunakan teknologi Jadi dompet-dompet Digital Bisa dipakai Semuanya Transport ke bankan Pakai kartu kredit Apa aja bisa Punya OVO Punya dana Punya Link aja Punya kartu Semua bank Bisa Dompet digital Bisa Dompet digital Sudah pasti bisa Scan QR Bisa juga Oke Sobat Medcom Dan teman-teman Yang mau langsung Berundanasi Bisa langsung cek Di benibaik.com Dan disitu Banyak pilihannya Ingin membantu Di sisi Di faktor Di mana aja Di tempat-tempat Yang ingin dibantu Nah Om Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Anhar Yudistra Liputan paling jauh Di negara mana nih Om Andino Balik lagi nih Om Yang paling jauh Aku gak pernah ngukur Tapi Yang paling berkesan Aku pernah Ke Korea Utara Wah Liputan saat itu Ikut presiden Liputan Oh Iya Liputan Iya Dan masuk ke sana Kan gak gampang Jadi kebetulan aja Karena ikut presiden Presidennya waktu itu Ibu Megawati Jadi aku menjadi Bagian dari wartawan Yang ikut dalam kunjungan Itu sekali jalan Itu kita dari Amerika dulu Terus kemudian Korea Utara Korea Selatan Jepang Baru pulang Kira-kira Begitulah perjalanan Yang paling jauh Karena satu kali jalan Muter-muter Beberapa Tiga negara Iya Jadi ke Korea Utara Yang paling ini ya Berkesan ya Nah apa yang menjadi Titik balik Om Andi Membuat benih baik Ayo Aku mengambil Porsimu Untuk pertanyaan Iya Silahkan Soalnya kembali Tadi Doni Iya Silahkan Tadi Doni Artinya Aku merasa Dengan Benihbaik.com ini Akan lebih banyak Orang yang Aku bantu Titik baliknya Ketika aku mau pensiun tadi Kalau aku pensiun Nah jembatannya Sama dengan Aku bakar Atau aku Rusakin Sehingga Antara mereka Yang mau menolong Dengan mereka Yang mau ditolong Gak bisa ketemu Nah dengan adanya Benih baik Mudah-mudahan ini Jembatannya lebih gede Lebih kokoh Andi Noya Sampai meninggal pun Mudah-mudahan ini Masih ada Gitu ceritanya Gitu Doni PH Ini ada yang nanya lagi nih Om Apa? At Brogens Bang Andi Bang Andi kenapa sih Gak mau punya IG? Gini-gini Gimana Om? Kalau orang Kalau orang melakukan sesuatu Dia harus berkomitmen Nah kalau aku punya IG Aku harus komitmen Untuk satu Mengunggah Secara rutin ya Konsisten gitu ya Udah punya Tapi mati Aktif kan Gak komit dong Kemudian Kalau ada orang bertanya Di komentar-komentar Harus dijawab Karena itu komitmen Nah kalau kita Belum bisa Memenuhi komitmen itu Jangan sekali-sekali Punya IG Misalnya Jadi aku kalau tahu Wah ini bagaimana Tiap malam harus jawab Waktu tiap kali harus jawab Sebentar aku tahu Kesibukanku seperti ini Aduh lebih baik Jangan memulai sesuatu Yang tidak bisa kita selesaikan Itu tuh Dijawab Dijawab tuh Ad Brogens Sama Om Andi Nah Om Andi Di masa pandemi seperti ini Sebenarnya bagaimana sih Cara kita untuk tetap Bisa membangun rasa sosial kita Untuk membantu orang-orang Yang membutuhkan Ini momentum ya Ini momentum Bagi mereka yang belum pernah Berbuat baik Sebenarnya ini Momentum yang Tepat untuk memulai Banyak orang Menunda-nunda Ya Ingin berbuat baik aja Dibilang nanti Katakanlah berbagi ya Kalau kita bicara berbagi Pertama Kesalahan Banyak orang adalah Menganggap bahwa Berbagi itu harus uang Ya Itu salah Berbagi itu Tidak harus uang Berbagi waktu Misalnya datangin rumah sakit Bermain dengan anak-anak Kanker Anak-anak yang mungkin Bisa dihibur dengan cerita Dongeng Dan seterusnya Bisa datang ke Kampung-kampung miskin Paut-paut miskin Misalnya Kalau pintar Bahasa Inggris Coba ajarin Anak-anak bahasa Inggris Anak-anak yang tidak mampu Untuk Bimbel Atau untuk Bayar Kursus Kemudian Kalau pintar Komputer Pintar main gitar Pintar nyanyi Pintar main piano Pintar main suling Apapun Keterampilan kita Kita bisa berbagi Jadi gak harus uang ya Kemudian Kalau Kalau katakanlah Kita mau berbagi uang Pokoknya aku gak punya apa-apa Padahal gak bener Setiap orang punya talentanya Tapi banyak yang tidak menemukannya Anggap aja gak ada deh talentanya Sama sekali Aku mau berbagi uang Kemudian Tapi tunggu dulu dong Nanti kalau gajiku udah naik deh Aku sekarang kan masih butuh Gajinya naik Tunggu dulu dong Aku kan belum punya motor Udah punya motor Tunggu dulu Aku pengen beli mobil Udah punya mobil Aku kan belum punya rumah Udah punya rumah Rumahku masih jelek Aku mau lebih bagus Dan seterusnya Ketendah-ketendah terus Sampai mati gak berbuat baik dia Nah Jadikan Kalau dorongannya kurang kuat Untuk berbuat baik Ini adalah momentum Kita tahu di sekitar kita Banyak sekali orang Membutuhkan Tangan kita Lakukan sekarang Nah Bagusnya Dengan benih baik Kita gak usah malu Untuk Katakanlah berbagi sedikit Kalau ini kan Aku cuma punya 10 ribu Masa aku datang ke Yayasan Terus bilang Pak saya mau nyumbang 10 ribu Aduh malu Nah Melalui pdipai.com Seribu aja Itu berharga Karena apa Aku membayangkan Dia Dia nyumbang seribu Orang lain Di ujung sana Di Sumatera Nyumbang seribu Kabuan Nyumbang seribu Dan di daerah-daerah lain Wah kekumpulnya Ada 10 ribu orang Berpikir sama Untuk nyumbang seribu Nah kalikan aja Seribu kali 10 ribu Itu sesuatu Nah jadi Kalau mau berbuat Lakukan Kalau mau berbuat baik Lakukan Kita gak tau nih Umur kita Berapa lama Kita jangan pikir Atau take it for granted Bahwa umur kita Akan panjang Eh belum tentu Ingat blend friendly Usianya baru 40an Meninggal Jadi kempot Baru 50 tahun Meninggal Kita juga gak tau nih Kapan kita Dikasih waktu oleh Tuhan Jadi berpikir aja Bahwa besok kita akan meninggal Berbuat baik sekarang Supaya masuk surga Ya om Jadi menurut kamu sendiri Kenapa Seseorang tuh Harus terus berbuat baik om Nah pertama tentu Semua agama mengajarkan Bahwa kita harus berbuat baik Ya semua agama Gak ada agama yang Tidak mengajarkan itu Kemudian kita tau Ada kebahagiaan Ketika kita melihat Orang-orang yang kita tolong Itu Terbantukan Ya Apakah dia punya problem Sosial Apapun juga Kalau dia sakit Kita bantu Misalnya ada operasi Terus sukses Uh bahagianya Gini loh Orang yang belum pernah Menolong sesama Itu gak bisa Merasakan apa yang Dirasakan oleh orang-orang Yang sudah terbiasa Untuk menolong Jadi Lakukan Kebahagiaannya itu Sudah Saya jamin Bahagianya gak Ketulungan Karena itu nyandu Aku ini berbuat baik Itu jadi kecanduan Dan Kalaupun kita berbagi materi Jangan takut miskin Nah ini aku selalu ingatkan Berbagi Tidak akan membuat kita miskin Sebaliknya Tuhan akan Membalas Berlipat-lipat Kepada kita Percaya itu Aku udah berkali-kali Ngomong Aku berkali-kali Mengalami itu Nah itu Sobat.com Oh ada dari Filipina Mungkin kan kadang-kadang orang Iya Halo Ini banyak nih om Yang tanya-tanya lagi nih Christine dari Filipina Wow Wow Halo Christine Ngapain Christine di Filipina ya Oh banyak orang kerja deh Iya Penangkatku juga Hampir semua penangkanku Ada disana Di Filipina Aku pernah ke Madi Pernah ke Manila Nengok mereka Karena tadinya Kakaknya kerja di kapal Kemudian Sekarang kerja di atas satu perusahaan Adik-adiknya diajak ke sana Oh iya Om ini ada yang nanya lagi nih Dari Anhar Yudhistira Om Andi Om Andi Channel Youtube nya ada gak om? Lagi-lagi komitmen ya om? Ada Kik Andy Show Ada Kik Andy Show Ada Tapi Andi Noe Privating Gak ada Oke itu dijawab ya Christine kerja Christine kerja Pasti Ini ada lagi nih om Fakan 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 Sekita Fakan Sekita Apa rahasianya selalu sehat om? Keliatannya jarang olahraga Tapi keliatan fresh terus Kok tau ya Aku jarang olahraga Nah Kok tau tuh Ada yang bilang Hati yang gembira adalah obat Hati yang gembira Nah saya setuju tuh om Meningkatkan Adalah obat yang manjur Imun kita Kan sekarang dibahas tuh Kalau kita Hatinya bahagia Imunitasnya jadi meningkat kan? Tinggi Mungkin itu Aku Ya Apa ya Manusia ada Ada waktunya susah juga Tapi 90% dari hidupku Bahagia Jadi hatinya bahagia banget Jadi makanya sehat Doakan agar sehat Sehat terus ya Iya om Andi Oke Apalagi Nah Nih om Andi Kira-kira hal baik apa aja nih Yang bisa kita lakukan Di masa pandemi seperti ini kan Banyak juga kan Protokol kesehatan Anjuran dari pemerintah Kita harus social distancing Physical distancing Jaga jarak Nah Hal baik apa aja nih Yang bisa kita lakukan nih om Dengan mengikuti juga Protokol pemerintah Oke Tapi putra nih nanya Apa rahasia membeli alat bumis Bisa bagi Bisa bagus Ukuran bagus gimana tuh Ini gak bagus Itu soal selera aja Lupakan soal kumis ini Memang gak ada kerjaan Oke Jadi gini Memang betul Banyak sekali Pertanyaan ke aku Ke kami Di benibaik.com Banyak orang yang ingin Berbuat baik Berbuat baik itu Pikirannya ngumpulin dana Kemudian mereka turun sendiri Bagi-bagi sembah Penjalanan Bantu-bantu Ojek Pedagang-pedagang Informal Yang terdampar Padahal itu kan Membahayakan Memang Dianjurkan untuk Stay at home Gitu lah Nah Sekali lagi Bukan karena kebetulan Ini benih baik ya Tapi Dengan teknologi Yang berkembang pesat Orang untuk menolong orang Tidak harus turun ke jalan Ke ATM Atau ngasih uang Apalagi pegang uang Sekarang kan sebaiknya Dihindari ya Nah ngasih uang Ke jalan pegang Enggak Ini melalui teknologi digital Dompet-dompet digital Kita bisa Udah langsung dari rumah Itu perbuatan baik Apalagi Kalau di benih baik ini Aduh Kayaknya jadi promo nih Tapi Aku cuma kasih tau Di benih baik itu Kita bisa melihat sendiri Siapa Atau kasus apa Yang bisa kita Tolong Jadi Sampai sedetail itu Om ya Sedetail itu Enggak ngawur Dan kita bisa tau Uang kita itu Yang masuk Misalnya kita Transfer Pluk Masukkan Langsung keluar Misalnya Andinoya 10 ribu Oh keliatan Paling tidak Transparan sekali Uang kita Nama kita Jelas ada disitu Nah penggunaannya nanti Juga akan dilaporkan Jadi eh Waktu itu aku nyumbang 10 ribu Aku pengen tau nih Berosin lagi Ya Ternyata sudah diserahkan Kumpulan dari Dana-dana Atau donasi teman-teman yang lain Udah diserahkan Jadi tenang hidup kita Jadi itu salah satu Ya Memang ada juga Teman-teman komunitas Yang Tetap bilang Bang Kita yang turun ke jalan ya Kami akan tetap Dengan protokol yang ketat Karena kalau tidak Siapa yang Masuk ke Daerah-daerah Selam Daerah-daerah Tempat orang yang membutuhkan Uluran tangan Ada Tapi ada mekanisme Kerjasama Misalnya Benibaiq Tokopedia OVO Dan Grab Nah itu kerjasama kami Kemarin mengumpulkan Hampir 7 miliar rupiah Dimana kami belikan Sembako itu Sudah sekitar 60 ribu orang Yang dapat paket Sembako Nah caranya apa Transportnya lewat OVO Bisa juga masuk Lewat Tokopedia Ada penggalangan dana juga Ada penggalangan dana juga Di Grab Kemudian duit ini Semua dikumpulkan Dibelikan Sembako Melalui merchant Yang ada di Tokopedia Jadi ini membantu juga Masa UMKM Yang kecil-kecil Mikro Mereka Kemudian Mumpulin Bikin paketnya Dan diantar ke alamat-alamatnya Menggunakan Grab online Nah ini kan Namanya ekosistemnya Dibangun Tanpa membahayakan orang Itu salah satunya Yang kami lakukan juga Jadi memanfaatkan Memang teknologi Jadi memang Benar-benar Langsung sampai detail Langsung juga Orangnya bisa langsung menerima Yang kita Kirim bantuan Mengurangi risiko Ya mengurangi risiko juga Sesuai anjuran pemerintah Nah terakhir nih Om Ada gak nih Pesan Untuk Tetap semangat ya Untuk generasi muda Maupun sobat-sobat medkom Yang sedang menyaksikan Live IG ini Untuk Di masa pandemi Seperti ini nih Om Aku pesan Sob buntut satu Sama Estenawar Mantap tuh Om Ya Jadi gini lah Teman-teman Siapapun yang menonton Acara ini ya Berapapun usia Ya Saya selalu bilang Teman-teman Hidup itu singkat Ya Kemudian dalam hidup yang singkat itu Kita harus memberikan makna Dalam hidup kita Ya kita gak boleh hidup Biasa-biasa saja Hidup datar-datar aja Ya hidup itu mengalir Ada yang bilang Om Atau bang Atau bang Hidupku itu bagikan air Mengalir aja bang Gak usah mikir Hati-hati Mengalir Air mengalir itu Ada yang ke laut Luas ya Ada yang ke Got-got busuk Ada yang ke kakus Nah kita kan gak mau Hidup kita gak berarti Ya Kita harus punya Purpose of life Tujuan hidup Nah Dari tujuan hidup itu Kita bisa memberikan makna Dalam hidup kita Ya Salah satu dengan Kegiatan-kegiatan sosial kita Itu memberikan makna Dan kemudian Kalau ada orang yang Membayangkan Menolong orang itu Harus dalam jumlah yang besar Dalam kegiatan yang luar biasa Sawa juga Lebih baik Kita melangkah Satu langkah kecil Yang kemudian diikuti oleh Langkah-langkah lain Daripada kita Berpikir terus Yang gede-gede Tapi kita gak pernah melangkah Karena terlalu besar Apa Yang kita bayangkan Untuk kita lakukan Dan tidak sesuai Dengan kemampuan kita Dan itu akhirnya Kita gak jalan-jalan Tunggu dulu dong Aku kan mau bikin Wah Cerita Terus kapan kamu Jalankan Nanti kalau aku udah sanggup Lah Kalau menurut aku Sekarang kamu sanggupnya apa Lakukanlah Itu Jadi Gak usah berpikir ribet Dan jangan menunda-munda Kita gak tau tadi kan Sampai kapan Kita hidup Dan sekali lagi Kalau sudah berbuat baik Selain kita Kalau kita punya iman yang kuat Kita tau bahwa perbuatan baik itu Akan dapat ganjarannya Nanti di surga kan Tapi anggap aja Lupakan itu deh Tapi perbuatan baik Yang real Itu membuat Hati kita bahagia Nah tadi kan bilang Kalau hati bahagia Kesehatan kita juga Bisa terjaga Jadi Gak ada ruginya Berbuat baik Saya bilang Bukan materi ya Bukan uang lulu Tapi keterampilan kita Kita bisa bagikan Kepada mereka yang membutuhkan Nah jadi Lakukan perbuatan baik Sekarang juga Jangan sampai kehilangan Kesempatan Dan jangan ditunda-tunda om ya Kalau berbuat baik ya Jangan Perbuatan baik itu Gak boleh ditunda Oke Terima kasih om Andi Atas waktunya Terima kasih juga Sudah bergabung Di live IG Medcom Ngobras Ngobrol asik Terima kasih juga Buat teman-teman yang Sudah bergabung Dan jangan lupa Tetap Stay close Di medcom.id Karena masih banyak Narasumber-narasumber Yang selanjutnya Untuk di ngobrol asik Terima kasih sekali lagi om Andi Sehat selalu Terima kasih semua Dan tetap semangat Dan terus berbuat baik Amin Thank you om Alpa thank you Teman-teman Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa God bless